Esk, Season 13. Bab 121, Yayasan Pendirian Elixir. Setelah puncak senjata berhadapan, banyak murid dari lima puncak masih membicarakannya. Sejumlah murid puncak senjata bahkan siap untuk merayakan dan itu sangat meriah. Suzimo tidak ikut serta dan kembali ke guanya dengan lurus. Mendapatkan nomor satu dari Weapon Pig sepenuhnya dalam harapannya. Satu-satunya keuntungan yang tak terduga adalah armor sutra emas mistik yang kuat di tas penyimpanannya. Pada saat dia kembali ke gua tempat tinggal, sudah lewat tengah hari. Aku ingin berada di pengasingan. Jagalah di luar pintu masuk dan jangan biarkan siapapun masuk. Suzimo berkata kepada roh harimau sebelum mengambil posisi lotus di tempat tidur batu dan mengambil batu roh dari tas penyimpanannya. Besok adalah puncak talismen pig dan dia tidak punya niat untuk menyaksikan. Sebaliknya, dia ingin fokus pada kultivasinya dan mendapatkan terobosan secepat mungkin. Kondensasi key level 9 jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Suzimo. Tapi tentu saja, alasan terbesar untuk itu adalah karena dia telah membuang terlalu banyak waktu di Arai Pig dalam 6 bulan terakhir. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih keterampilan pedangnya dan pembentukan pedang. Dia tidak punya banyak waktu untuk benar-benar meningkatkan ranah kultivasinya. Ada eliksir pengumpulan roh kelas sempurna di dalam tas penyimpanannya. Dia hampir selesai menyerap lebih dari 2000 batu roh kelas rendah. Jika dia masih tidak bisa mencapai terobosan ke kondensasi key level 9, dia akan mengkonsumsi spirit gathering eliksir. Pagi selanjutnya, Sueyi dan murid-murid Weapon Pig lainnya tiba di Gua Suzimo pagi-pagi sekali untuk mengundangnya untuk menyaksikan talismen pig. Meskipun itu kurang dari 5 hari, 5 puncak yang saling berhadapan adalah peristiwa terbesar tahun ini di sekte tersebut. Hampir tidak ada murid cobaan yang akan terus berkultivasi sangat dalam 5 hari ini. Bahkan jika mereka tidak tahu apa-apa tentang jimat, itu menarik untuk bergabung dengan kerumunan juga. Tapi tentu saja, yang lebih penting, orang yang dikenal sebagai kecantikan nomor 5 dari 5 puncak, Leng Rowe, akan mengambil bagian dalam pertemuan talismen pig tahun ini. Bahkan, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan nomor 1 talismen pig. Banyak murid ingin pergi dan melihat sekilas aorasi cantik. Namun, Sueyi dan yang lainnya dicegah masuk oleh Harimauroh. Mereka mencoba menjelaskan hal-hal kepada Harimauroh tetapi tidak berhasil dan akhirnya, mereka hanya bisa pergi. Tidak lama kemudian, sedikit lemak juga datang. Namun, dia juga harus pergi melawan geraman roh Harimau yang mengeram. Su Zimo benar-benar tidak menyadari semua yang terjadi di luar. Dia terbenam dalam budidaya sampai hari ketiga dari 5 puncak berhadapan muka. Hari ketiga, eliksir pig berhadapan muka. Ini adalah tantangan putaran kedua Su Zimo melawan Feng Haoyu. Semua orang tahu bahwa Feng Haoyu telah kalah di babak pertama saat menghadapi Weapon Pig. Tantangan hari ini pasti akan lebih intens dari sebelumnya. Su Zimo mendorong pintunya terbuka dan berjalan keluar dari kediaman guanya. Bahkan setelah siang dan malam dengan baturoh di tas penyimpanannya dikosongkan, dia masih di puncak kondensasi key level 8. Su Zimo tidak terburu-buru. Dia masih punya waktu. Setelah puncak eliksir berhadapan, dia akan terus berkultivasi dan mencoba melakukan terobosan dengan mengkonsumsi eliksir pengumpulan roh. Pagi-pagi, banyak murid telah berkumpul di eliksir pig. Aliran murid tanpa akhir tiba terus-menerus di udara, pakaian mereka berkibar anggun di langit. Saat Su Zimo tiba di eliksir pig, dia ditahan oleh sedikit lemak. Bro, kenapa kamu tidak datang kemarin? Siapa yang memenangkan tempat pertama? Su Zimo menghindari menjawab dengan mengajukan pertanyaan lain. Tentu saja itu Suster Leng Rowe. Sedikit berlemak, liliang dari talisman pig itu bukan tandingan Suster Leng Rowe. Dia benar-benar hancur, sangat menyenangkan. Bro, Anda tidak bisa menyaksikan Suster Leng Rowe menciptakan jimat. Itu yang saya sebut cantik. Omong kosong apa itu? Saat itu, tangan yang adil muncul di belakang kepala sedikit gemuk dan mengetuknya dengan ringan. Meskipun orang yang berbicara terdengar dingin, sepertinya tidak ada niat buruk. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan bertemu dengan sepasang mata dingin. Seorang gadis yang menggerahkan memancarkan aura yang mencegah orang mendekatinya. Berdiri di belakang sedikit gemuk adalah Leng Rowe, murid Spirit Peak. Tanpa diduga, Leng Rowe benar-benar mengangguk ketika dia bertemu dengan mata Su Zimo. Sedikit terpana, Su Zimo tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Meskipun mereka berdua bergabung dengan sekte pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya dia melakukan interaksi dengannya. Hanya saja, Su Zimo sedikit terkejut. Mengingat kepribadian Leng Rowe, dia biasanya akan mengabaikan bahkan jika orang-orang menyapanya. Sekarang, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya masih agak mengejutkan. Sebenarnya, setelah Su Zimo memenangkan tempat pertama di puncak senjata berhadapan, sejumlah murid dari lima puncak sudah memiliki kesan yang berubah padanya. Atau lebih tepatnya, mereka ingin berteman dengannya. Tidak ada kultifator yang tidak ingin berteman dengan Master Senjata Pemurnian. Semua orang menyaksikan sedikit lemak mendapatkan senjata roh kelas rendah sebelumnya. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua sangat iri. Ayo, biarkan aku memperkenalkanmu. Mata manik-manik sedikit gemuk berputar di sekitar Su Zimo dan Leng Rowe saat dia terkikik. Ini adalah nomor satu talismen pik, sister Leng Rowe. Ini saudaraku, nomor satu dari Weapon pik, Su Zimo. Petik 2 Su Zimo dan Leng Rowe bertukar pandang. Leng Rowe menghindari tatapannya dan Su Zimo hanya tersenyum dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Berkedip, sedikit berlemak melanjutkan, jangan hanya berdiri di sana. Anda berdua memiliki kekuatan Anda sendiri dan Anda harus bergaul lebih banyak di masa depan. Petik 2 Ketika dia menyebutkan, Hang Out, sedikit lemak mengedip pada Su Zimo dan terdengar aneh. Su Zimo baik-baik saja tentang itu. Namun, Leng Rowe sepertinya memikirkan sesuatu saat pipinya memerah, dibandingkan dengan kulit putih saljunya, itu sangat jelas. Lebih omong kosong, Anda meminta pemukulan. Leng Rowe menegur ringan dan mengetuk sedikit lemak di kepala. Sedikit berlemak terus tertawa. Saat itu, Su Zimo merasakan permusuhan yang intens saat dia memandang secara naluriah. Tidak jauh dari sana, Feng Haoyu tiba dengan pedangnya dengan sekelompok murid Spirit Peak. Setelah melihat bahwa Su Zimo dan Leng Rowe berdiri berdekatan, amarah melintas di mata banyak murid Spirit Peak. Meskipun ekspresi Feng Haoyu dingin dan menyendiri seperti biasa, tangannya di belakang punggungnya meringkuk. Bro, selain Feng Haoyu, ada seorang murid elixir Peak bernama Huo Siu Yuan yang juga merupakan pesaing kuat bagi Anda dalam pertarungan ini. Anda tidak boleh meremehkannya. Petik 2 Little berlemak berkata, dia adalah orang nomor satu di elixir Peak tahun lalu. Dia mungkin bahkan lebih kuat untuk menghadapi tahun ini. Petik 2 Su Zimo mengangguk. Dibandingkan dengan Weapon Peak, ada sedikit lebih banyak murid yang ambil bagian di elixir Peak secara langsung sekitar 200 aneh. Mereka semua berkumpul di elixir Revinemen Hall dan menunggu dengan sabar. Perbaikan elixir tidak seperti senjata. Selama puncak senjata berhadapan, para murid dapat memilih jenis senjata yang ingin mereka sempurnakan. Namun, untuk menghadapi puncak elixir secara langsung, pemimpin puncak akan memutuskan ramuan khusus bagi para murid untuk disempurnakan di mana mereka akan dinilai berdasarkan kualitas akhir. Oleh karena itu, banyak murid akan selalu mencoba menebak elixir mana yang akan disempurnakan selama pertarungan. Jika mereka menebaknya dengan benar dan memfokuskan latihan mereka pada ramuan khusus itu, peluang mereka untuk memenangkan pertarungan akan jauh lebih besar. Tidak lama kemudian, 5 master puncak tiba. Ketika waktu semakin dekat, pemuda berambut coklat berdiri dan menyatakan, obat mujarab yang disempurnakan untuk menghadapi ini adalah. Mendengar itu, pemuda berambut coklat itu berhenti sejenak ketika semua murid di aula mendengarkan dengan penuh nafas. Pemuda berambut coklat kemudian melanjutkan perlahan, apakah yayasan pendirian elixir? Saat dia mengatakan itu, kerumunan jatuh ke keributan. Yayasan pendirian elixir adalah salah satu yang paling sulit untuk disempurnakan di antara ramuan kelas 1. Di masa lalu, ada sebuah contoh dari yayasan pendirian elixir yang sedang diuji selama pertarungan juga. Namun, semua murid yang berpartisipasi pada waktu itu gagal untuk memperbaiki pil dan dengan demikian, itu menjadi hasil yang dramatis karena tidak memiliki nomor satu untuk pertarungan itu. Setelah itu, untuk mencegah situasi seperti itu terjadi lagi, tidak ada lagi permintaan untuk yayasan pendirian elixir. Kalau dipikir-pikir puncak elixir tahun ini akan berhadapan muka dengan yayasan pendirian elixir sekali lagi. Bab 122, 5 Pola Sempurna Penerjema, Editor Atlas Studios, Atlas Studios Banyak murid di aula mengerutkan kening setelah mendengar yayasan pendirian elixir. Semua orang salah menebak. Dalam lima puncak, beberapa murid akan berusaha untuk memperbaiki yayasan pendirian elixir. Dibutuhkan lebih dari 10 jenis bahan dan proses penyempurnaan terlalu rumit. Biasanya, hanya master penyingkat elixir menengah yang akan lebih percaya diri untuk mencobanya. Dari 200 murid aneh, Su Zimo, Feng Haoyu dan nomor 1 tahun sebelumnya, Huo Siu Yuan, adalah satu-satunya yang masih tenang. Selama periode waktu itu, beberapa pembudidaya sudah mulai menempatkan piring herbal roh di depan aula. Pemuda berambut coklat itu berkata dengan suara yang dalam, semua orang hanya diperbolehkan mengambil satu set, tidak lebih. Hanya satu set ramuan roh, itu adalah peningkatan kesulitan lain. Karena yayasan pendirian elixir membutuhkan lebih dari 10 jenis ramuan roh, kesalahan dalam ekstraksi untuk salah satu dari mereka akan menghasilkan rasio yang salah untuk resep dan kegagalan untuk memperbaiki pil. Pemimpin puncak, ini terlalu sulit. Betul, bagaimana jika kita membuat kesalahan saat mengeluarkan kegugupan? Bukankah itu berarti kita tidak akan memiliki kesempatan lagi? Banyak murid yang tidak bisa membantu tetapi mulai mengerutu. Pemuda berambut coklat itu menjawab dengan dingin, bahan-bahan yang diperlukan untuk yayasan pendirian elixir masih dianggap umum dan sekte kami menanamnya di sekitar. Tapi, tahukah Anda bahwa beberapa ramuan membutuhkan ramuan roh yang sangat langka? Bagi mereka, Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Jika Anda gagal memperbaiki Anda, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain selain kurangnya keterampilan Anda sendiri. Petik 2 Semua orang diam. Feng Haoyu tertawa pelan karena dia sudah kembali dari memilih tangkai setiap ramuan roh, mempersiapkan dirinya untuk yayasan pendirian elixir. Yang kedua untuk melakukannya adalah Huo Xiuyuan. Tepat setelah itu, para murid maju dan memilih ramuan roh mereka. Tak lama kemudian, banyak dari mereka kembali ke posisi semula dan mengeluarkan elixir furnace untuk persiapan. Biarkan puncak elixir berhadapan langsung. Pemuda berambut coklat itu melambaikan tangannya. Api menyala di aula. Su Zimo belum pernah memperbaiki yayasan pendirian elixir. Namun, dia tidak asing dengan ramuan roh yang digunakan. Mereka semua bahan yang digunakan untuk ramuan lain juga. Dia tidak terburu-buru ketika dia mengambil tangkai ramuan roh di hadapannya dan menutup matanya untuk mengingat. Saat dia mengingat-ingat, dia mengingat suhu yang dibutuhkan untuk ramuan roh serta setiap detail proses ekstraksi. Dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia gagal ekstraksi, dia akan gagal menghadapi puncak elixir, dia tidak punya ruang untuk kesalahan. Ah! Saat itu, seorang murid di sampingnya berteriak ketika dia melihat tumpukan abu di telapak tangannya dengan ekspresi jengkel. Dia telah gagal ekstraksi ramuan roh pertamanya. Karena suhu yang dia gunakan terlalu tinggi, ramuan roh langsung berubah menjadi abu. Sambil mendesah, murid itu menyingkirkan elixir furnace-nya dan meninggalkan Ola. Tepat setelah itu, dua murid lainnya gagal mengekstraksi dan pergi diam-diam. Beberapa orang telah dihilangkan hanya pada ekstraksi ramuan roh pertama. Sebenarnya, itu bukan karena para murid itu buruk dalam penyempurnaan elixir. Namun, karena hanya ada satu kesempatan dan ini terjadi selama elixir pik berhadapan, itu wajar bagi mereka untuk merasa tertekan dan membuat kesalahan. Tak lama, sebagian besar murid telah menyelesaikan ekstraksi ramuan roh pertama mereka saat mereka menempatkan esensi ke dalam tungku elixir. Mereka secara alami memulai ekstraksi pertama mereka dengan ramuan roh yang paling mereka kenal dan karenanya sukses. Apa yang dilakukan Suzimo? Apakah dia tertidur? Saya pikir dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan dia hanya pura-pura melakukannya. Setelah melihat bahwa Suzimo tidak memulai ekstraksi untuk waktu yang lama, beberapa suara sarkastik dapat terdengar dari kerumunan. Hanya sampai murid-murid lain memulai ekstraksi ramuan roh kedua mereka, Suzimo membuka matanya. Menyalakan api rohnya, dia menempatkan ramuan roh di atasnya dan mulai mengekstraksi. Tidak lama kemudian, ekstraksinya menghasilkan seberkas bubuk yang ia tempatkan di elixir furnace. Mengambil tangkai ramuan roh keduanya, dia menutup matanya dan mengingatnya sekali lagi. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya lagi dan mulai mengekstrak tangkai ramuan roh keduanya. Lebih banyak murid dihilangkan pada ekstraksi ramuan roh kedua. Dibandingkan dengan Feng Haoyu dan Huo Xiuyuan, kecepatan Suzimo sangat lambat. Namun, ia tidak membuat kesalahan sama sekali karena setiap esensi yang ia hasilkan mengeluarkan aroma obat yang menyegarkan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid tersingkir. Pada saat Suzimo selesai dengan ekstraksi herbal rohnya, hanya ada sekitar 80 dari 200 orang aneh yang tersisa. Langkah ketiga Perbaikan Elixir, Sintesis Proporsi esensi ramuan roh yang diperlukan harus tepat, kesalahan sekecil apapun akan menghasilkan kegagalan perbaikan. Langkah ini adalah ujian dari perhatian dan kesungguhan hati guru perbaikan elixir. Setelah sintesis muncul ekstraksi sekunder. Kali ini, nyala api bisa lebih intens. Ini adalah langkah di mana api roh tingkat 3 Suzimo dan Feng Haoyu akan sangat bermanfaat. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa Huo Siuyuan juga berhasil menumbuhkan api roh level 2 yang sangat langka. Feng Haoyu adalah yang pertama dilakukan dengan langkah keempat diikuti dengan cepat oleh Huo Siuyuan. Karena dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu pada ekstraksi pertama, Suzimo adalah salah satu yang paling lambat di antara banyak murid. Langkah kelima, Formasi. Langkah ini akan mengungkapkan kualitas ramuan dan akan jelas siapa yang lebih baik. Awalnya, Feng Haoyu dan Huo Siuyuan akan mencatat kemajuan dan situasi Suzimo dari waktu ke waktu. Namun, tak satupun dari mereka berani terganggu pada langkah pembentukan. Itu benar-benar sunyi di luar aula juga. Semua orang menahan nafas dan memperhatikan kedua orang itu dengan saksama. Bang! Ada suara garing. Salah satu murid gagal dalam formasinya dan elixir meledak. Merasa sedih, dia meninggalkan elixir Revinemen Hall dengan marah. Tepat setelah itu, suara-suara yang lebih keras bergema keluar dari aula. Bang! 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 Sepasang murid lainnya gagal membentuk ramuan mereka dan jumlah orang di aula berkurang. Bentuk! Salah satu murid mengutup dengan lembut. Haha, aku berhasil. Murid itu tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika dia akan mengumpulkan ramuannya dan memeriksa kualitasnya, asap hitam mengepul dari lubang-lubang di elixir furnace-nya, mengeluarkan bau yang tidak enak. Pemuda berambut coklat itu menggelengkan kepalanya. Agar asap hitam seperti itu dilepaskan, itu berarti bahwa yayasan pendirian elixir tidak berbeda dengan elixir beracun. Bentuk! Saat itu, Huo Xiu Yuan berteriak pelan. Segera, asap putih keluar dari tungku elixir dengan aroma yang samar. Ambil! Sebuah pil terbang keluar dari elixir furnace dan sebuah pola yang jelas terlihat di sana. Itu adalah yayasan pendirian elixir tingkat rendah. Saudara senior Huo luar biasa. Dia melakukannya. Huo Xiu Yuan menghela nafas lega dan melihat ke arah Feng Haoyu tanpa sadar. Bentuk! Saat itu, Feng Haoyu juga selesai dengan formasi elixirnya saat aroma yang lebih kuat dikeluarkan dari sisinya. Sebuah elixir terbang keluar dan melayang di udara. Berputar, ada dua pola elixir yang terukir jelas di sana. Ramuan kelas menengah. Mata Huo Xiu Yuan redup saat dia menghela nafas panjang. Dia percaya bahwa dia jelas tidak lebih lemah dari Feng Haoyu dalam hal tiga langkah pertama. Namun, untuk langkah keempat, ekstraksi sekunder, roh api level duanya tidak cocok untuk level tiga yang mampu mengekstraksi lebih menyeluruh. Itulah alasan perbedaan kualitas pil mereka. Tak lama kemudian, para murid lainnya selesai dengan formasi ramuan mereka juga. Meskipun ada lebih dari 20 lainnya yang berhasil membentuk elixir, elixir mereka mengandung terlalu banyak pengotor dan tidak memiliki nilai karena kualitasnya yang buruk. Saat itu, Su Zimo selesai dengan formasi elixirnya serta aroma kental menyebar ke seluruh tempat. Saat para murid di luar aula menangkap bau itu, tubuh mereka bergetar dan mereka mengeluarkan ekspresi mabuk saat roh ki di tubuh mereka mulai bergemuruh. Jika wewangian itu sendiri memiliki efek seperti itu, berapa elixir yang diciptakan? Hidung pemuda berambut coklat itu bergetar ketika dia mengendus dengan hati-hati. Seketika, ekspresinya berubah saat dia berlari tegak. Dengan tidak percaya di matanya, dia bergumam pelan, mungkinkah berdebur? Sebuah elixir terbang keluar dari elixir furnace dan melayang di udara, ada lima pola terukir di atasnya. Itu adalah yayasan pendirian elixir yang sempurna. Bab 123, Bahaya Misterius Penerjema, Editor Atlas Studios Atlas Studios Melihat yayasan pendirian elixir yang melayang di udara, itu adalah keheningan murni baik di dalam maupun di luar aula. Semua orang menahan nafas tanpa sadar saat mata dan pikiran mereka tertarik oleh ramuan tunggal itu. Lima pola elixir di permukaan tampak begitu dalam dan mistis. Mereka tanpa cacat, seolah-olah mereka adalah pola paling indah di dunia ini. Lima pola elixir, yayasan pendirian elixir yang sempurna. Bahkan master penyempurnaan elixir tingkat lanjut yang dapat memperbaiki ramuan kelas 3 tidak akan berani menjamin bahwa mereka pasti dapat menghasilkan elixir pendirian yayasan yang sempurna. Kesempurnaan berarti bahwa tidak ada kekurangan sama sekali. Ini membuktikan bahwa setiap langkah dan setiap detail dari master perbaikan elixir selama seluruh proses perbaikan pil telah mencapai kesempurnaan. Dengan elixir pendirian yayasan seperti itu, bahkan prajurit penyempurki dengan akar roh semua akan memiliki kesempatan untuk naik kerana pendirian yayasan. Pada saat itu, sebagian besar murid lupa tentang kemenangan atau kekalahan. Mereka lupa bahwa ini adalah puncak elixir karena mereka semua jatuh cinta pada ramuan itu. Itulah yang terjadi sampai Su Zimo menyingkirkan yayasan pendirian elixir. Ribuan murid menghela nafas panjang karena kehilangan pemandangan yang spektakuler itu. Desahan itu mengandung banyak emosi yang rumit. Kekecewaan, kecemburuan, iri hati, dan rasa hormat. Tanpa keraguan, dia menang tanpa keraguan. Aku pikir bahwa pertarungan elixir pik akan menjadi tantangan yang lebih intens antara Su Zimo dan Feng Haoyu. Untuk berpikir bahwa ini akan sepihak ini. Petik 2 Kelima master puncak mengangguk setuju karena mata mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka pada Su Zimo. Nomor 1 elixir pik, nomor 1 dari 2 puncak. Lebih penting lagi, elixir dan weapon pik nomor 1 tahun ini jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada nomor 1 dari puncak senjata berhadapan yang bisa berhasil menghasilkan senjata roh kelas rendah. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada orang nomor 1 dari elixir pik yang berhadapan langsung yang dapat membuat ramuan sempurna bahkan untuk ramuan dengan resep yang lebih mudah. Dibandingkan dengan sekte lain, ethereal pik jauh lebih lemah dalam hal elixir dan penyempurnaan senjata. Dalam pertemuan abadi dari dinasti Zou besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali, ethereal sekte tidak pernah memiliki siapapun meninggalkan nama mereka di peringkat elixir dan perbaikan senjata untuk kompetisi sekte. Tapi kali ini, 5 penguasa puncak melihat harapan melalui Su Zimo. Mungkin, dia mungkin bisa meninggalkan tandanya pada daftar peringkat untuk elixir dan perbaikan senjata selama kompetisi sekte. Itu akan membawa mereka prestise yang luar biasa. Elio Irpik Huo Si Uyuan datang sebelum Su Zimo dan tertawa getir, menangkupkan tinjunya. Junior Brother Su, kamu benar-benar luar biasa. Aku benar-benar kalah melawanmu. Petik 2. Aku hanya beruntung, Su Zimo tersenyum. Pada saat itu, tatapan semua orang mendarat di Su Zimo. Ekspresi kekaguman melintas melalui mata Leng Rou juga. Di sisi lain, Feng Haoyu secara mengejutkan tenang meskipun kalah saat dia menundukkan kepalanya dalam pikiran yang dalam. Pada saat yang sama, Su Zimo merasakan bahaya misterius. Itu sangat pingsan tetapi ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan apapun. Su Zimo mengerutkan kening. Perasaan yang tidak menyenangkan. Sejak dia memasuki sekte, dia sangat nyaman. Bahkan jika Feng Haoyu memusuhi dia, itu tidak memberinya rasa bahaya. Diam-diam, Su Zimo menyapu pandangannya melewati lima pemimpin puncak dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Karena itu, ia berbalik ke samping dan melirik kerumunan di luar aula tetapi tidak berhasil. Perasaan bahaya sebelumnya sepertinya halusinasi. Saat itu, pemuda berambut coklat itu menyatakan, hasil dari pertarungan eliksir pik sudah jelas. Saya percaya semua orang telah melihatnya. Pemenangnya adalah Su Zimo, murid dari Weapon Peak. Petik 2 Di luar aula, Su Wei Yi yang gendut, dan murid-murid Weapon Peak lainnya bersorak keras. Saat itu, setiap murid Weapon Peak berseri-seri dengan bangga. Lelaki tua yang acak-acakan itu duduk di tempat ia juga tertawa tanpa henti. Su Zimo, ikuti aku ke kamar eliksir untuk memilih obat mujarab yang kamu pilih. Petik 2 Su Zimo mengangguk Di bawah tatapan iri banyak murid, dia meninggalkan eliksir Revinemen Hall dan menuju ke kamar eliksir dengan pemuda berambut coklat. Meskipun para murid di luar aula secara bertahap bubar, mereka masih mendiskusikan hasilnya. Kehilangan dua putaran berturut-turut, Feng Haoyu meninggalkan eliksir Revinemen Hall tanpa ekspresi. Kakak Feng, tidak perlu mengingat hasilnya. Bagaimanapun, kamu masih bisa mengajari orang itu pelajaran setelah Spirit Peak berhadapan. Petik 2 Seorang murid Spirit Peak berkomentar menghibur. Feng Haoyu tersenyum dengan tenang. Eliksir dan penyempurnaan senjata hanyalah keterampilan tambahan pada akhir hari. Saya tidak menghabiskan banyak usaha pada mereka untuk memulai. Jika saya kalah, jadilah itu. Itu tidak masalah bagi saya. Petik 2 Kamu benar, kakak Feng. Petik 2 Betul, di dunia kultivasi, tidak masalah betapa menakjubkannya Anda pada eliksir dan perbaikan senjata. Jika Anda bertemu dengan bahaya, Anda masih akan mati semua. Hanya kekuatan sejati yang penting. Petik 2 Banyak murid Spirit Peak merespons secara bersamaan. Setelah meninggalkan eliksir Peak, Feng Haoyu tiba-tiba berkata, Kalian bisa kembali dulu. Saya akan menghabiskan waktu sendirian. Petik 2 Berpikir bahwa itu karena Feng Haoyu dalam suasana hati yang buruk, Banyak murid tidak mengatakan apapun dan meninggalkan satu demi satu. Begitu semua orang pergi, Feng Haoyu berbalik perlahan dan memelototi kamar eliksir. Tatapannya yang tenang tiba-tiba berubah, memancarkan aura dingin. Di sisi lain, masih ada beberapa murid yang tinggal di eliksir Peak mendiskusikan hal-hal. Feng Haoyu telah kalah sepenuhnya untuk kedua tantangan. Petik 2 Betul, dia membual bahwa dia ingin mendapatkan nomor satu dari tiga puncak sebelum lima puncak saling berhadapan. Sekarang, saya kira hanya Spirit Peak yang tersisa untuknya. Petik 2 Aku dengar bahwa Suzimo tidak berniat untuk mengambil bagian dalam menghadapi eliksir Peak secara langsung. Feng Haoyu adalah orang yang memprovokasi dia untuk melakukannya. Petik 2 Seorang murid di samping menggelengkan kepalanya. Menurutku, ini mungkin bukan hal yang baik untuk Suzimo. Petik 2 Maksud kamu apa? Seseorang bertanya. Betul, dia nomor satu untuk dua puncak. Di samping imbalannya, kehormatan itu sendiri luar biasa. Semua orang akan tahu nama Suzimo di sekte mulai sekarang. Petik 2 Orang itu mengejek dengan dingin. Jangan lupa, dia masih bertengkar dengan Feng Haoyu setelah lima puncak saling berhadapan. Setelah mengatakan itu, semua orang tiba-tiba menyadari. Feng Haoyu berada di kondensasi ki disempurnakan sementara Suzimo hanya di level 8 keduanya tidak pada tingkat yang sama. Orang itu melanjutkan, dua kemenangan berturut-turut Suzimo pastilah membuat marah Haoyu. Dalam pertarungan terakhir mereka, Suzimo sebagian besar akan lumpuh atau mati. Ketika semua orang berdiskusi, Suzimo keluar dari kamar eliksir. Kali ini, dia telah memilih eliksir pengumpulan roh yang sempurna. Ditambah dengan spirit gathering eliksir yang sempurna yang ada di tas penyimpanannya, dia yakin bahwa dia akan dapat mencapai kondensasi ki level 9 dalam dua hari ke depan. Saat Suzimo hendak pergi, pemuda berambut coklat itu menahannya dan bertanya, seberapa yakin Anda atas perjuangan terakhir Anda melawan Feng Haoyu? Tidak percaya diri, Suzimo menggelengkan kepalanya. Aku punya saran, kata pemuda berambut coklat itu, sekarang kamu adalah orang nomor satu dari dua puncak, kamu tidak perlu bertarung melawan Feng Haoyu. Bahkan jika Anda mengakui kekalahan, itu tidak seberapa. Lagi pula, tidak ada kebencian jangka panjang dalam sekte yang sama. Petik 2 Suzimo tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya mengangguk. Ya, aku akan mempertimbangkannya lagi. Petik 2 Baiklah, kamu bisa kembali sekarang, pemuda berambut coklat itu mengangguk. Bab 124, Arapik Face Off Penerjema, Editor Atlas Studios Atlas Studios Suzimo tidak pergi jauh dari puncak eliksir dengan pedangnya ketika dia melihat seseorang yang sepertinya sudah lama menunggunya. Suzimo, pada awalnya aku tidak terlalu memikirkanmu. Tapi, saya harus mengakui bahwa kejutan yang Anda berikan kepada saya tidak terlalu kecil, kata Feng Haoyu dengan senyum palsu. Suzimo berhenti sejenak dan mengabaikannya, ingin pergi dengan pedang terbangnya. Feng Haoyu melanjutkan, Oh ya, ada sesuatu yang perlu saya ingatkan tentang Anda. Oh, Suzimo berkomentar dengan lembut tanpa berbalik. Mulai sekarang, kamu sebaiknya menjaga jarak dari Leng Rou, atau yang lain. Meskipun Feng Haoyu tidak melanjutkan, ada nada dingin yang menyeramkan. Tiba-tiba, Suzimo tertawa. Dia dan Leng Rou hanyalah kenalan. Namun, nada mengancam Feng Haoyu membuatnya jijik. Suzimo bertanya dengan acuh tak acuh, atau yang lain, apa? Atau, kamu akan mati. Karena tidak ada orang lain di sekitar mereka, Feng Haoyu tidak punya keraguan dan tidak menyembunyikan niat pembunuhannya. Dengan punggung menghadap Feng Haoyu, tatapan Suzimo menyipit. Dia memang merasakan niat membunuh Feng Haoyu pada saat itu juga. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah saat dia tertawa. Ethereal Peak melarang pembunuhan internal para murid. Kamu tidak terkecuali dengan aturan itu, Feng Haoyu. Petik 2. Fufu, tidak apa-apa. Feng Haoyu menjawab dengan dingin, Selama kamu berada di sekte, aku akan bermain denganmu sampai kamu mati. Suzimo berbalik perlahan dan menatap Feng Haoyu dalam hati. Dia berkata tanpa ekspresi, Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu sekarang? Untuk beberapa alasan, Feng Haoyu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika Suzimo menatapnya. Perasaan itu seolah-olah dia sedang ditargetkan oleh binatang iblis kuno ganas yang bisa menghancurkannya kapan saja. Sambil mengerutkan kening, Feng Haoyu menghilangkan sensasi aneh di dalam dirinya. Bagaimanapun, Suzimo hanya di level 8 ki kondensasi dan bukan ancaman baginya. Ketika dia melihat bahwa Feng Haoyu tidak menjawab, Suzimo berbalik untuk pergi dan tak lama kemudian, dia menghilang dari penglihatan pembentuk. Ketika Suzimo kembali ke kediaman guanya, ia berhenti di jalurnya. Matanya berkedip saat dia merenung dalam-dalam. Dia secara bertahap memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, Feng Haoyu memang sangat memusuhi dia. Namun, setelah pertarungan Weapon dan Elixir Peak, permusuhan itu secara bertahap berubah menjadi niat membunuh. Meskipun tampak normal, ada sesuatu yang konyol tentang itu. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara sesama murid. Bahkan jika ada kompetisi, Feng Haoyu tidak perlu ingin membunuhnya. Sebelumnya, Feng Haoyu memintanya untuk menjaga jarak dari Leng Rou. Tepat setelah itu, dia mengungkapkan niat membunuh. Meskipun tampak logis, rasanya seperti dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Jika Leng Rou atau keduanya tidak saling berhadapan adalah alasan bagi Feng Haoyu untuk ingin membunuhnya, apa itu? Apakah Feng Haoyu menyembunyikan sesuatu? Atau mungkin, apakah dia terlalu khawatir? Apakah Feng Haoyu hanyalah orang yang berpikiran sempit yang tumpul? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia punya perasaan bahwa Feng Haoyu tidak sesederhana itu. Setelah merenung lebih lama tanpa petunjuk, Su Zimo memasuki kultifasinya dan melanjutkan kultifasi pengasingannya. The Arai Peak berhadapan muka besok. Lokasi face-off berada di 10 formasi pagoda di mana tantangannya adalah siapa yang bisa menyelesaikan level paling cepat. Su Zimo tidak punya niat untuk mengambil bagian di dalamnya. Pertama, dia tidak punya banyak waktu dan dia harus fokus pada meningkatkan kultifasinya. Kedua, meskipun membersihkan 10 formasi pagoda tidak akan menghabiskan terlalu banyak semangat Ki, itu akan mengorbankan kesehatan mental dan energinya. Butuh lebih dari 2 hari untuk pulih darinya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pertempuran melawan Feng Haoyu 2 hari kemudian. Di sisi lain, Feng Haoyu baru saja kembali ke kediamannya ketika suara serak tiba-tiba terdengar di telinganya. Sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Feng Haoyu, kamu terlalu banyak bicara dengan anak itu. Suara itu terdengar dalam dan seram, membuat rambut seseorang berdiri. Feng Haoyu berputar tiba-tiba tetapi tidak ada jejak siapapun. Kamu tidak perlu meragukanku. Jika saya di sini untuk mencari Anda, saya tentu tahu identitas Anda. Saya tepat waktu untuk mengingatkan Anda agar berhati-hati dan tidak membuka diri. Juga, jangan lupakan misimu. Petik 2. Suara itu terdengar sekali lagi tak menentu. Feng Haoyu akhirnya lega mendengarnya. Menghirup udara panjang, dia tertawa. Kau terlalu khawatir, senior. Saya sengaja memintanya untuk menjaga jarak dari Leng Rou. Su Zimo itu pasti berpikir bahwa dia adalah alasan niat membunuhku. Petik 2. Jangan meremehkan siapapun. Dimengerti, Feng Haoyu menganggup patuh. Su Zimo itu adalah bahaya tersembunyi. Kita tidak bisa membuatnya tetap hidup. Feng Haoyu menunduk dan menjawab dengan suara rendah, Jangan khawatir, senior. Serahkan padaku. Senior, boleh saya tahu siapa Anda di Ethereal Peak? Setelah berhenti sejenak, Feng Haoyu bertanya. Itu bukan untukmu ketahui sekarang. Jika perlu, saya akan memberi tahu Anda. Iya. Setelah beberapa saat, suara itu tidak lagi terdengar dan Feng Haoyu tahu bahwa pihak lain telah pergi. Mengatur pakaiannya, dia melihat sekeliling sebelum memasuki kediaman guanya. Hari keempat, Arai Peak berhadapan muka. Setiap tahun, tidak ada banyak murid yang menyaksikan pertandingan Arai Peak. Bagaimanapun, tantangannya adalah untuk membersihkan 10 formasi pagoda. Sebelum ini, sudah ada catatan tentang 10 formasi prasasti dan semua orang sudah tahu siapa yang akan menjadi nomor satu. Tapi tahun ini berbeda. Hanya tiga bulan yang lalu, seorang penantang misterius telah muncul dan menghancurkan setiap catatan tunggal dalam sejarah 10 formasi stela. Dihapus level 10, 7 hari 18 jam. Baris kata itu masih di baris pertama dari 10 formasi prasasti. Itu menarik tetapi namanya benar-benar kosong. Karena penasaran, semua orang ingin tahu identitas penantang misterius itu. Bagi banyak murid, mereka merasa bahwa alasan mengapa orang itu menyembunyikan identitasnya adalah karena dia ingin mengejutkan semua orang selama puncak arai. Dengan demikian, banyak murid percobaan telah berkumpul di arai pik pagi-pagi karena mereka ingin melihat identitas aslinya. Lima master puncak telah tiba lebih awal juga. Duduk berturut-turut, mereka bercakap-cakap santai. Suan Yi, kamu masih tidak mau memberitahu kami bahkan sekarang. Wen Suan tertawa dan bertanya. Pemuda berambut coklat mendesak juga, itu benar. Karena kita akan mengetahuinya hari ini, setidaknya kita akan siap jika Anda memberitahu kami sebelumnya. Tatapan Suan Yi menyapu kerumunan tapi dia tidak melihat Suzimo. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kalian bisa lihat sendiri. Karena Suzimo tidak memilih untuk mengumumkannya, Suan Yi juga tidak punya niat untuk mengungkapkannya. Zhong Wen dari arai pik datang sebelum 10 formasi prasasti dan melihat deretan kata pertama dengan ekspresi rumit. Apakah kamu akhirnya akan menunjukkan dirimu hari ini? Dia bergumam pelan, biarkan aku melihat siapa kamu sehingga aku bisa menerima kekalahanku sepenuhnya. Tak lama, pertemuan arai pik dimulai. Merpati murid menantang 10 formasi pagoda masuk bersama-sama. Semua orang di luar sedang menunggu satu orang untuk berjalan ke 10 formasi stela dan tekan lencana sektenya. Selama orang itu muncul, tidak akan perlu untuk mengambil bagian dalam menghadapi arai pik dan dia juga akan menjadi orang nomor satu sejati dari arai pik. Pada saat itu, Su Zimo berada di pengasingan di dalam kediaman guanya, berusaha mencapai kondensasi key level 9. Bab 125, nomor satu dari Puncak Roh. Penerjema, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Waktu berlalu secara bertahap dan dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Lampu pola formasi 10 formasi pagoda bersinar berulang kali sepanjang hari. Baris pertama pada 10 formasi prasasti masih memiliki kolom kosong di mana nama itu seharusnya. Pada saat orang terakhir dikeluarkan dari 10 formasi pagoda, masih belum ada perubahan pada 10 formasi stela. Belum lagi banyak murid percobaan berkumpul sebelum arai pik, bahkan empat guru puncak tampak sedikit kecewa. Hanya siapa orang itu? Kenapa dia tidak ada di sini? Bisakah orang itu benar-benar tidak memikirkan ketenaran sama sekali? Para murid berada di puncak keingin tahuan mereka terhadap penantang misterius sehingga mereka merasa cemas tentang hal itu. Su An Yi berdiri dan menyatakan, pertemuan sudah berakhir. Pemenangnya adalah Zhong Wen, murid dari arai pik. Petik 2. Sorak-sorai yang jarang terdengar menembus kerumunan. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Zhong Wen bisa mendapatkan posisi nomor 1 adalah karena penantang misterius itu tidak muncul. Pada saat itu, Zhong Wen menatap 10 formasi stela dan tersenyum pahit juga. Gelarnya sebagai nomor 1 arai pik tahun ini mungkin yang paling tidak meyakinkan. 5 Master Puncak adalah yang pertama pergi. Di udara, Wen Suan masih tidak puas dan bertanya, Su An Yi, berhenti meninggalkan kami menggantung. Siapa itu? Petik 2. Su An Yi tersenyum dan tidak menjawab. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, setelah lima puncak berhadapan, di mana kalian berniat untuk mengatur lokasi untuk pertarungan antara Su Simo dan Feng Haoyu. Lokasi tidak masalah karena hasilnya tidak akan berubah, jawab Wen Suan acuh tak acuh. Su An Yi menggelengkan kepalanya. Pertandingan ini adalah fokus perhatian semua orang. Bahkan, hype mungkin bahkan tidak kurang dari lima puncak menghadapi sendiri. Lebih baik kita menganggapnya lebih serius. Petik 2. Su Simo dilarang memasuki Spirit Peak sehingga kita tidak bisa menggunakan arena roh di sana. Karena Su Simo adalah murid dari Weapon Peak, itu juga tidak pantas untuk menahannya di sana. Itu membuat kami memiliki arena roh talismen, arai dan eliksir Peak, kata pemuda berambut coklat itu. Su An Yi tiba-tiba berkata, mari kita pegang di arai Peak kalau begitu. Baiklah, Wen Suan mengangguk. Master puncak lainnya tidak memiliki keberatan sehingga masalah diselesaikan. Setiap tahun, pertarungan Spirit Peak selalu dilakukan pada hari terakhir. Itu juga acara yang paling dihargai dari sekte dan semua pembudidaya. Baik itu formasi arai, jimat, senjata atau penyempurnaan eliksir, tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seorang pembudidaya. Dunia kultifasi adalah tempat di mana ia bertahan hidup dari yang terkuat dan yang terkuat berkuasa. Tingkat kekejaman bahkan lebih brutal daripada pegunungan hutan di mana binatang buas merajalela. Ini juga alasan mengapa Dayue membiarkan Su Zemo bertahan di pegunungan Changlang selama setahun. Sekarang, Su Zemo baru saja melangkah ke dunia kultifasi dan belum benar-benar menjelajahinya dan mengalami ancaman di dalamnya. Hari kelima, Spirit Peak berhadapan muka. Hampir semua murid dari lima puncak hadir. Banyak murid sekte dalam yang berada di pengasingan dan bahkan beberapa penatua muncul juga. Aturan berhadapan itu sederhana. Murid sekte akan pergi untuk menggambar banyak untuk satu lawan satu perkelahian. Akhirnya, pemenang kurung adalah nomor satu dari Spirit Peak. Meskipun Feng Haoyu telah kalah berturut-turut dalam pertarungan Weapon dan Elixir Peak, dia tetaplah yang paling menerima sorakan selama Spirit Peak berhadapan. Pada saat yang sama, kelima master puncak berpikir paling tinggi darinya juga. Dalam proses bersaing dengan lawan-lawannya, Feng Haoyu memang menunjukkan kekuatan yang diharapkan darinya. Dia menang berturut-turut dari awal sampai akhir dan tidak ada yang memberikan banyak tantangan baginya. Banyak murid telah mendengar bahwa dia sudah mengolah salah satu dari tiga keterampilan rahasia utama sekte, Ethereal Sword, dan ingin melihat sekilas kagungannya selama pertarungan Spirit Peak. Namun, Feng Haoyu tidak menggunakannya sama sekali. Selain Feng Haoyu, kinerja Leng Rou juga agak mengejutkan. Meskipun dia tidak memiliki senjata roh kelas rendah, dia memiliki dasar yang kuat dalam memegang pedang. Ditambah dengan penggunaan jimatnya, dia mengalahkan banyak lawan kuat dari Spirit Peak. Pedang terbang Leng Rou membawa aura dingin. Jika seseorang lalai dan melakukan kontak dengan pedang, mereka akan ditutupi lapisan es, mengurangi mobilitas mereka. Tentu saja, sedikit lemak tetaplah yang paling mengejutkan semua orang. Dia hanya di level 9 ki kondensasi dan tidak memiliki banyak keuntungan dalam pedang kinesis. Namun, dengan bantuan kapak raksasa kelas rendah yang diberikan kepadanya oleh Suzy Mo dan teknik tempering tubuhnya yang kuat, ia berhasil menutup celah dan mendapatkan kemenangan melawan sejumlah prajurit penyempurnaan ki yang disempurnakan. Pertempuran terakhir masih antara Feng Haoyu dan Leng Rou. Meskipun Leng Rou mengerahkan segudang jimat yang berbeda, Feng Haoyu masih lebih kuat dalam hal pedang kinesis. Dengan bantuan kiro anginnya, pedang terbang Feng Haoyu lebih gesit dan anggun daripada orang lain. Itu cukup pembuka mata. Sebelum matahari terbenam, pertarungan Spirit Peak berakhir. Seperti yang diharapkan, Feng Haoyu adalah nomor satu dari Spirit Peak. Leng Rou adalah nomor dua. Lemak kecil benar-benar mendapatkan tempat ketiga. Hadiah untuk Spirit Peak nomor satu juga paling dermawan. Tidak hanya Feng Haoyu dianugerahi banyak batu roh dan poin kontribusi, ia juga bisa memilih ramuan dari kamar eliksir, senjata roh kelas rendah dari kamar senjata roh dan jimat kelas satu dari kamar talisman. Hei hei, sepertinya seseorang akan dihancurkan oleh kakak Feng Feng besok. Betul. Bahkan orang-orang seperti Leng Rou dan kakak senior Li yang berada di kondensasi ki sempurna kalah dari kakak Feng senior. Tidak mungkin Su Zimo cocok dengan kondensasi ki level delapannya. Petik 2 Setelah Spirit Peak berhadapan, tidak ada yang percaya pada Su Zimo. Feng Haoyu itu telah berhasil mendapatkan Spirit Peak nomor satu dengan sangat mudah. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pemuda berambut coklat itu terkekeh. Wen Suan tidak bisa menahan sombongnya saat dia mengangguk. Aku tidak pernah salah dalam penilaian ku. Jika bukan itu masalahnya, saya tidak akan memohon dengan ketua sekte secara pribadi untuk membiarkan dia mempelajari keterampilan rahasia sekte kami sebelumnya. Agar adil, seseorang seperti Feng Haoyu dengan akar roh angin benar-benar kandidat terbaik untuk menumbuhkan Ethereal Sword, wanita berwajah dingin itu mengangguk. Wen Suan tertawa. Sebelum pertempuran ini, aku sudah memberitahu Haoyu bahwa jika dia memenangkan sesama senior dan juniornya menggunakan keterampilan rahasia, dia akan kehilangan bahkan jika dia mendapat nomor satu karena tidak ada yang akan diyakinkan tentang kemenangannya. Tidak buruk, Haoyu tidak mengecewakanku. Pria tua yang acak-acakan itu tetap diam dan tampak sedikit khawatir. Semakin kuat Feng Haoyu, semakin buruk Su Zimo akan dikalahkan besok. Sebagai murid kesayangannya, dia tidak tahan melihat Su Zimo menderita pukulan yang demikian. Wen Suan, beri aku wajah. Mengapa kamu tidak memberitahu Feng Haoyu untuk melupakan pertempuran besok? Pria tua yang berantakan itu tiba-tiba berkata setelah banyak ragu. Mengingat statusnya, fakta bahwa dia mengatakan sesuatu seperti itu untuk memohon belas kasihan bagi seorang murid sangat jarang. Suan Yi, pemuda berambut coklat dan wanita berwajah dingin tetap diam. Tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur dalam hal seperti ini. Wen Suan terdiam beberapa saat sebelum menjawab, panah sudah ada di haluan dan harus ditembak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Tapi, tepat ketika pria tua yang berantakan itu akan melanjutkan, Wen Suan mengerutkan kening dan memotongnya, Su Zimo memenangkan Haoyu dua kali berturut-turut tetapi Haoyu bahkan tidak diizinkan untuk memenangkan satu. Muridmu sayang padamu tapi milikku tidak sayang padaku. Dengan itu, Wen Suan berbalik untuk pergi dan meninggalkan mereka berempat sendirian. Dengan sedikit canggung, pria tua yang acak-acakan itu menghela nafas. Pemuda berambut coklat itu terbatuk dengan lembut. Jangan salahkan dia. Wen Suan telah mencurahkan terlalu banyak upaya untuk Feng Haoyu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia pasti merasa kesal tentang dua kekalahan beruntun Feng Haoyu. Itu normal, petik dua. Suan Yi menepuk bahu pria tua yang berantakan itu dan menghiburnya. Tidak apa-apa. Adalah baik untuk membiarkan Su Zimo menderita beberapa kemunduran juga. Prestasi masa depannya mungkin tidak lebih lemah dari Feng Haoyu. Jalan di depan, masih panjang, mata Suan Yi berkedip misterius saat dia mengatakan itu. Bab 126, Tiga Pedang Terbang Penerjema Editor Atlas Studios Atlas Studios Selama dua hari terakhir, Su Zimo tidak muncul sama sekali. Dia berada di pengasingan berusaha untuk mencapai level 9 ki kondensasi. Pada malam setelah pertemuan Spirit Peak, Su Zimo menghonsumsi eliksir pengumpulan roh kedua. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pusaran air sebagai aliran roh ki yang mengalir melalui tangan kanannya ke tubuhnya, dengan liar melonjak ke arah dantiannya. Roh ki di dalam dantian Su Zimo meluas dengan cepat, seluas samudera. Setelah waktu yang lama, tubuhnya bergetar ketika matanya tersentak terbuka lebar. Dalam kegelapan, dua sinar cahaya surgawi bersinar dan dengan cepat menghilang. Kondensasi ki level 9 Dalam waktu kurang dari setahun setelah ia bergabung dengan sekte, Su Zimo akhirnya mencapai level 9 ki kondensasi. Kecepatan kultivasinya jelas tidak lambat bahkan di seluruh dunia kultivasi. Saat ini, Su Zimo dengan hati-hati merasakan perubahan dalam dantiannya dengan mata bingung. Berdasarkan manual kondensasi ki, roh ki di dalam dantian seseorang akan mengalami perubahan saat mencapai kondensasi ki yang disempurnakan. Dengan kata lain, dantian akan membentuk lautan ki yang luas. Itu juga alasan mengapa akan membutuhkan lebih banyak waktu, sumber daya dan kesulitan untuk mencapai terobosan dari level 9 ke kondensasi ki yang disempurnakan. Tapi sekarang, dantian Su Zimo sudah membentuk lautan ki yang luas meskipun baru saja mencapai kondensasi ki level 9. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dijelaskan oleh panduan kondensasi ki. Ini juga berarti bahwa dalam hal roh ki, kondensasi ki level 9 Su Zimo mungkin tidak lebih lemah dari kondensasi ki sempurna Feng Haoyu. Su Zimo tersenyum pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan antisipasi dan keyakinan terhadap pertempuran besok. Pagi selanjutnya. Ketika Su Zimo berjalan keluar dari kediaman guanya, sudah ada banyak pembudidaya yang menunggunya keluar dari pengasingan. Sedikit berlemak, Su Zimo dan banyak murid weapon pik lainnya menunggunya. Bro, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Eh, Anda sudah berada di kondensasi ki level 9. Mata sedikit gemuk bersinar. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Apakah Feng Haoyu nomor satu dari spirit pik? Su Zimo bertanya. Semua orang mengangguk. Ketika mereka mengingat kinerja Feng Haoyu kemarin, ekspresi semua orang berubah serius. Mereka memandang Su Zimo dengan sedikit khawatir di mata mereka. Bagi semua orang, bahkan di kondensasi ki level 9, jarak antara Su Zimo dan Feng Haoyu terlalu besar. Little berlemak berkata dengan suara rendah, Feng Haoyu memperoleh nomor satu kemarin tanpa menggunakan keterampilan rahasia sekte. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kakak, kamu harus hati-hati hari ini. Petik 2. Oh, sangat kuat. Su Zimo tertawa. Sue Yi tersenyum juga. Junior Brother Su, jangan terlalu stres dalam pertempuran ini. Berikan saja semua yang Anda punya. Jika Anda kalah, biarkan saja. Anda sudah menjadi puncak nomor 1 dari 2. Petik 2. Betul, bahkan jika Feng Haoyu memenangkanmu, lalu bagaimana? Murid-murid puncak senjata tidak pandai bertarung untuk memulai jadi tidak ada yang memalukan jika dia menang. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan bertanya, di mana tempat pertempuran hari ini? Arena Roh Puncak Arai, si kecil berlemak menjawab, Arai Pik. Su Zimo bergumam pelan dengan tatapan aneh yang menembus matanya. Sejak dia meninggalkan Arai Pik 3 bulan lalu, dia belum kembali. Merasakan bahwa ekspresi Su Zimo aneh, sedikit berlemak khawatir dan bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa, bro? Apakah ada yang salah dengan Arai Pik? Tidak ada yang salah. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Saatnya untuk mencoba keterampilan nomor 1 Spirit Pik. Petik 2. Hanya dalam satu hari, Puncak Arai sekali lagi dipenuhi dengan banyak murid. Selain murid-murid percobaan dari lima puncak, beberapa murid sekte dalam juga bergegas untuk menyaksikan hirup pikuknya. Chen Yu dari ruang disiplin yang memiliki dendam terhadap Su Zimo ada di antara mereka. Lima master puncak semua hadir. Arena Roh Arai Pik berada tepat di samping 10 formasi pagoda dan juga dekat dengan 10 formasi stela. Feng Hao Yu tiba dengan cerah dan awal. Dia berdiri di Arena Roh dengan tangan di belakang punggungnya, tampak bangga dan angkuh. Tak lama, Su Zimo dan yang lainnya tiba dengan pedang terbang mereka dan turun di depan Arena Roh. Penampilan Su Zimo langsung menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fufu, aku bertanya-tanya mengapa dia tidak muncul selama dua hari terakhir. Jadi, dia telah berkultivasi dalam pengasingan dan benar-benar telah mencapai kondensasi key level 9. Petik 2. Nada suara murid yang berbicara tidak terdengar terkejut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan ejekan yang jelas. Jadi bagaimana jika dia dikondensasi key level 9? Dia masih meminta dipermalukan. Petik 2. Aku bertaruh bahwa Su Zimo akan kalah dalam tiga gerakan. Lupakan, jika saudara senior Feng keluar semua, Su Zimo tidak akan mampu menahan bahkan satu langkahpun. Petik 2. Ada banyak diskusi di antara kerumunan. Meskipun Su Zimo mencapai nomor satu dari Weapon dan Elixir Peak, itu tidak berarti bahwa dia kuat. Tidak ada yang memikirkan dia untuk pertempuran ini. Banyak murid Spirit Peak hanya menunggu untuk melihat Su Zimo membodohi dirinya sendiri. Di bawah tatapan meneliti yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo memasuki arena roh. Sejak awal, ekspresi Su Zimo sangat tenang. Matanya damai dan jernih seolah-olah tidak tergerak sepenuhnya. Hei, Su Zimo. Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, saudara senior Feng mungkin akan melepaskan Anda dari kebaikan. Di antara kerumunan, Sun Tao berteriak dan menyebabkan ledakan tawa. Dia adalah murid Spirit Peak yang tersingkir oleh Su Zimo dengan satu tamparan. Su Zimo melirik Sun Tao dengan acu-ta'acu dan berkata, Kenapa? Apakah Anda pikir Anda belum cukup mempermalukan diri sendiri terakhir kali? Kejadian itu selalu memalukan bagi Sun Tao. Sekarang Su Zimo menyebutkannya di depan semua orang, wajah Sun Tao berubah menjadi hijau dan merah. Dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan dingin, Su Zimo. Saya belum menyelesaikan hal-hal dengan Anda untuk apa yang terjadi saat itu. Anda menyergap saya terlebih dahulu tetapi Anda berani memamerkannya tanpa malu-malu di sini. Memamerkan. Su Zimo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang ada untuk memamerkan tentang memukuli seseorang seperti kamu? Siapapun bisa tahu nada santai dan menghina dalam suara Su Zimo. Seketika, mata Sun Tao memerah saat dia berteriak, Su Zimo, lawan aku adil dan jujur jika kau punya nyali. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan apa yang bisa saya lakukan. Saat itu, sedikit berlemak mencibir, kamu ingin bertarung. Tentu, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Sun Tao segera layu. Selama spirit pik berhadapan, kekuatan sedikit gemuk jelas bagi semua, Sun Tao tidak cocok untuknya. Baiklah, itu sudah cukup. Feng Haoyu, Su Zimo. Kalian bisa mulai. Petik 2. Saat itu, Wen Xuan berteriak lembut dan menekan kerumunan. Di arena roh. Feng Haoyu memandang Su Zimo dengan jijik dan mengejek. Su Zimo, kakak muda Sun benar. Jika Anda memohon kepada saya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak menunjukkan belas kasihan karena pedang tidak memiliki mata. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, lelaki tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan, ketika sesama murid bertanding, seseorang tidak boleh berlebihan dan mengancam kehidupan pihak lain. Feng Haoyu tertawa. Jangan khawatir, pemimpin puncak. Saya hanya akan memberi pelajaran yang tepat tentang apa artinya menjadi seorang kultifator kepada Bruder Junior. Petik 2. Tepat ketika dia mengatakan itu, Feng Haoyu menamparkan tas penyimpanannya dengan lembut dan memanggil pedang terbang tingkat rendah. Tanpa mengungkapkan bagaimana dia mengendalikannya, pedang terbang berputar di sekitar tubuhnya dan menari di udara, mengungkapkan penguasaan pedang kinesis yang sangat tepat. Pada saat yang sama, Suzimo memanggil pedang terbang dari tas penyimpanannya. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Itu juga pedang terbang tingkat rendah. Dia pasti mendapatkan itu sebagai hadiah dari menjadi orang nomor 1 di Weapon Peak. Iya, orang nomor 1 dapat memilih senjata roh kelas rendah yang dipilihnya di kamar senjata roh. Ini pasti pilihannya. Petik 2. Saudara Junior Su tidak berperilaku rasional. Jika aku jadi dia, aku pasti akan memilih senjata roh defensif. Petik 2. Menunjuk pedang terbang Suzimo, Feng Haoyu tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku hanya karena kamu memiliki pedang terbang tingkat rendah? Kamu salah. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, ini bukan hanya satu. Tepat ketika dia mengatakan itu, dua pedang terbang lagi muncul di telapak tangan Suzimo. Bab 127, berjuang. Penerjema, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Kerumunan jatuh ke kegemparan setelah melihat tiga pedang terbang di telapak tangan Suzimo. Jika itu adalah pedang terbang biasa, mereka tidak akan menyebabkan pemandangan seperti itu. Namun, itu adalah tiga pedang terbang tingkat rendah. Bahkan jika Suzimo dihargai dengan senjata roh kelas rendah karena menjadi nomor satu dari Weapon Peak, apa yang terjadi dengan dua pedang terbang lainnya? Bahkan untuk murid Spirit Peak yang terkenal karena kekuatan tempur mereka, kebanyakan dari mereka tidak memiliki senjata roh kelas rendah. Suzimo baru saja bergabung dengan sekte selama kurang dari satu tahun, tetapi ia memiliki tiga. Banyak murid percobaan di bawah ini langsung berubah menjadi iri. Pemimpin puncak terlalu bias. Mengapa dia memberi Suzimo tiga senjata roh tingkat rendah? Mungkin karena Suzimo nomor satu untuk dua puncak tahun ini. Jadi bagaimana jika dia adalah puncak nomor satu atau dua? Sekte kami tidak memiliki aturan seperti itu. Betul, bisakah mereka memberi kita satu? Saya sudah bergabung dengan sekte selama dua tahun sekarang, tetapi saya bahkan belum mendapatkan senjata roh tingkat rendah. Petik dua. Para murid bukan satu-satunya, bahkan lima master puncak tertegun sejenak. Jantung Suwanyi berdetak kencang saat kilatan aneh melintas di matanya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah pemuda itu sudah menguasai formasi pedang tripartit? Dia berpikir lagi, tapi itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ketika dia mendengar diskusi di bawah ini, Wen Xuan mengerutkan kening dan melihat ke samping ke orang tua yang acak-acakan. Merasakan tatapan Wen Xuan, lelaki tua yang acak-acakan itu melecehkan ringan, jangan bilang kau juga berpikir bahwa aku memberi Suzimo ketiga pedang terbang itu. Pemuda berambut coklat itu tiba-tiba berkata, tiga pedang terbang itu hampir identik dalam hal bentuk dan ukuran. Mereka seharusnya dibuat oleh master penyempurnaan senjata yang sama. Kita seharusnya tidak memiliki tiga pedang terbang yang hampir identik di kamar senjata roh. Petik 2 Dengan kata lain, apakah itu berarti Suzimo memperbaiki ketiga pedang terbang itu sendiri? Wanita dingin itu mengangkat alisnya karena terkejut. Xuan Yi mengangguk, seharusnya begitu. Menggunakan visi Golden Core, mereka secara alami dapat melihat dengan lebih cermat bahwa tiga pedang terbang Suzimo hampir identik dan tidak mungkin berasal dari kamar senjata roh. Pemuda berambut coklat itu tersenyum. Tidak heran dia memperbaiki kapak raksasa kelas rendah untuk lemak kecil Spirit Peak selama Weapon Peak secara langsung. Itu karena dia sudah memiliki tiga pedang terbang. Aku harus mengakui bahwa dia memang memiliki pencapaian luar biasa dalam penyempurnaan senjata. Berpikir bahwa dia bisa memperbaiki tiga senjata roh tingkat rendah dalam waktu kurang dari setahun. Sepertinya metode pengumpulan rohnya yang unik itu agak berguna. Petik 2 Di Arena Roh Ketika dia melihat tiga pedang terbang Suzimo, Feng Haoyu tertegun sesaat juga. Namun, kejutan di matanya menghilang secepat itu muncul. Dia kemudian tertawa mengejek, Suzimo, Suzimo tersayang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memenangkan saya hanya karena Anda memiliki tiga pedang terbang? Kamu bisa mencoba aku. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh. Berdebur, berdebur, berdebur. Tiga pedang terbang melayang di depan Suzimo, sedikit gemetar saat mereka bersenandung tanpa henti. Permainan yang bagus. Mata Feng Haoyu menyala saat dia berteriak pelan, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sebenarnya hari ini. Pergilah. Berdiri tanpa bergerak di tempat, Feng Haoyu melambai dan menyuntikkan aliran Ki Roh ke pedangnya yang terbang. Pola Roh di pedangnya bersinar terang. Suoosh. Berubah menjadi aliran cahaya, itu meledak ke arah kepala Suzimo dengan kecepatan kilat. Bahkan sebelum pedang itu tiba, aura dinginnya sudah menyerang. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dalam arti tertentu, pertandingan ini adalah pertempuran pertamanya yang menggunakan teknik abadi setelah dia melangkah ke dunia kultifasi. Pedang Feng Haoyu jauh lebih cepat dan tidak terduga dari yang dia duga. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia membagi dua pedang terbang untuk menerima pedang yang masuk. Pedang terbang ketiganya kemudian dikirim untuk menyerang Feng Haoyu. Hem. Feng Haoyu menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan mencoba membalas daripada menggunakan semuanya sebagai pertahanan. Kamu pasti mencari mati. Menunjuk ujung jari kekejauhan, dia memerintahkan, pergi. Pedang terbang yang awalnya melaju di udara bersinar terang dan dipercepat. Itu menembus pertahanan dua pedang terbang Suzimo sebelum tiba tepat di depannya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, pedang terbang yang membela Suzimo menjadi hiasan. Permainan yang bagus. Banyak murid di bawah tidak bisa tidak berseru setelah melihat itu. Jika itu adalah prajurit Revinemenki lain, mereka akan membantu saat melihat pedang terbang yang mengerikan, bedazling muncul tepat di depan wajah mereka. Namun, Suzimo sama sekali tidak bingung. Menggerakkan kakinya dengan ringan, dia menghindari serangan Feng Haoyu. Meskipun pedang terbang disikat oleh Suzimo, itu tidak melukainya sedikitpun. Ketika lima master puncak melihat itu, mata mereka berbinar saat mereka mengangguk setuju. Feng Haoyu tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, pedang terbang ketiga Suzimo sudah mendekati Feng Haoyu. Feng Haoyu mengendalikan pedangnya sambil memanggil perisai perak dari tas penyimpanannya. Menyuntikkan semangat Ki, itu diperluas dan diblokir tepat di depannya. Dentang. Pedang terbang bertemu dengan perisai dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Perisai itu adalah hadiah yang dipilih Feng Haoyu dari kamar senjata roh setelah mendapatkan nomor satu dari Spirit Peak. Dua pedang terbang Suzimo yang lain berputar di sekitar pedang terbang Feng Haoyu. Mereka bentrok terus-menerus, mengirimkan niat pedang yang ganas dan percikan terbang kemana-mana. Dalam sekejap, pedang terbang Feng Haoyu tertahan oleh dua pedang terbang Suzimo dan tidak bisa menembus pelanggaran mereka. Di sisi lain, pedang terbang ketiga Suzimo menyerang Feng Haoyu terus-menerus. Feng Haoyu hanya bisa bertahan secara pasif. Semua murid yang menyaksikan tercengang dengan apa yang terjadi ketika mereka memandang dengan tidak percaya. Pertempuran itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Menurut pendapat mereka, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua begitu besar sehingga butuh tiga putaran paling banyak untuk menentukan pemenang. Tapi, sekarang mereka benar-benar bertarung, Feng Haoyu berada di pihak yang kalah dan hanya bisa bertahan secara pasif. Suzimo yang memiliki tiga pedang terbang tingkat rendah dan penguasaan pedang kinesis yang mahir telah sepenuhnya membatasi gerakan Feng Haoyu. Ini tidak masuk akal. Suzimo hanya dikondensasi key level 9. Bahkan jika dia memiliki dua pedang terbang lagi, dia seharusnya tidak bisa menghadapi kakak Feng senior. Mengapa itu terasa seolah-olah mereka berdua pada tingkat kekuatan yang sama? Para murid di bawah mengerutkan kening dalam kebingungan. Sedikit berlemak adalah satu-satunya yang memiliki gambaran kasar tentang latar belakang Suzimo. Kembali ketika mereka berdua berdebat di kediaman gua, Suzimo mampu mencocokkan kondensasi key level 8-nya hanya menjadi level 7. Dengan logika itu, Suzimo harus bisa mempertahankan posisinya melawan Feng Haoyu meskipun levelnya turun. Setelah melihat ini, lima master puncak memiliki ekspresi yang berbeda. Lelaki tua yang kusut itu merasa segar kembali dan terkejut. Tuan Spirit Peak, Wen Suan, mengerutkan kening. Dengan penglihatannya sebagai golden core, dia secara alami bisa mengatakan bahwa penguasaan pedang kinesis Suzimo tidak lebih lemah dari kebanyakan murid Spirit Peak. Ditambah dengan bantuan tiga pedang terbang tingkat rendah, kekuatannya juga meningkat. Tapi tentu saja, tidak satu pun dari lima master puncak bisa mengerti bagaimana Suzimo bisa berdiri tegak melawan kondensasi key sempurna milik Haoyu. Tiga pedang terbang berulang kali berselisih di sekitar Suzimo. Pedang terbang Feng Haoyu jelas lebih gesit dan anggun. Namun, itu tidak bisa mencapai Suzimo setelah dikendalikan oleh dua pedang terbang yang terakhir. Sebaliknya, pedang terbang ketiga Suzimo menyerang Feng Haoyu secara konsisten. Feng Haoyu hanya bisa mengandalkan perisai kelas rendah untuk memblokir dan tidak dapat membalas. Sebaliknya, dia terlihat agak menyedihkan. Pertempuran telah jatuh ke jalan buntu. Bab 128, Jimat Guntur Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Harus dikatakan bahwa Suzimo memang mengejutkan semua orang. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, dia mungkin akan mengamankan posisi tiga teratas jika dia mengambil bagian dalam pertarungan Spirit Peak. Huff, jika saudara senior Feng menggunakan kekuatan penuhnya, Suzimo akan dikalahkan seketika. Betul. Namun, itu tidak memalukan bahkan jika Suzimo kalah sekarang karena dia berhasil menyudutkan kakak Feng. Petik 2 Semakin banyak murid di bawah ini bahas, semakin marah Feng Haoyu di arena roh. Pertukaran ini benar-benar di luar harapannya. Meskipun Suzimo hanya di level 9 Ki Kondensation, dia tidak menang melawan bentrokan mereka. Ini berarti bahwa jika Suzimo berada di kondensasi Ki yang disempurnakan, yang terakhir mungkin akan melampaui dirinya dalam hal kekuatan. Dia tidak boleh membiarkan ini melanjutkan. Melambaikan perisai di tangannya, Feng Haoyu menepis pedang terbang yang masuk. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan roh Ki ke sana. Suara mendesing. Cahaya berbeda muncul di jimat. Kakak Feng menggunakan jimat sekarang. Itu terlihat seperti jimat ofensif yang agak kuat. Mari kita lihat bagaimana Suzimo memblokir ini. Petik 2 Feng Haoyu melemparkan jimat ke arah Suzimo. Tiba-tiba meledak. Fragmen jimat yang tersebar menggerakkan roh Ki di udara, langsung membentuk kilatan menyilaukan-menyilaukan. Jimat guntur jatuh. Kerumunan berseru. Jenis serangan guntur adalah yang terkuat dan paling ganas di antara seni roh. Jimat itu secara alami yang paling mematikan di antara jimat kelas 1. Itu juga hadiah yang Feng Haoyu dapatkan sebagai orang nomor 1 dari Spirit Peak. Sekarang dia harus menggunakannya, tatapan sedipasti terlintas oleh ekspresi Feng Haoyu. Ketika dia melihat tunderval talismen dipanggil oleh Feng Haoyu, ekspresi pria tua yang acak-acakan itu berubah ketika dia memelototi Wen Suan. Muridmu itu memiliki banyak harta karun. Penggunaan jimat juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Itu normal? Jawab Wen Suan dengan acuh tak acuh. Dia hilang. Sekarang setelah tunderval talismen keluar, hasilnya telah diputuskan. Petik 2. Bahkan jika senior Brother Feng adalah orang yang menghadapi tunderval talismen, dia kemungkinan besar harus menggunakan semua kekuatannya. Mari kita lihat bagaimana Suzimo bahkan dapat memblokir ini, Fufu. Tepat ketika para murid sedang berdiskusi, sebuah ledakan bergema keluar dari langit di atas arena roh. Jepret. Badai guntur setebal lengan menabrak Suzimo dengan kecepatan cepat. Saat Feng Haoyu memanggil jimat itu, Suzimo sudah merasa ada sesuatu yang salah dan buru-buru menarik tiga pedangnya. Namun, dia masih sangat tenang. Pada saat yang bersamaan dengan jimat itu meledak, Suzimo melambaikan tangannya dan tiga pedang terbang tiba-tiba melayang di udara, meninggalkan air mata kosong. Akhirnya, mereka bergabung head to tile dalam formasi pedang segitiga. Berdengung. Sebuah cahaya yang berbeda bersinar di udara di bawah tempat di mana kilat menyala. Itu adalah cahaya dari pola formasi. Cahaya pola formasi telah benar-benar muncul di langit di atas arena roh. Ini adalah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada formasi arai? Apakah seseorang membuat formasi sebelumnya? Ada yang tidak beres? Terang pola formasi itu sepertinya berasal dari tiga pedang terbang Suzimo. Petik 2. Kerumunan menjerit kaget. Mereka bingung dengan apa yang terjadi di arena roh. Adapun lima master puncak, mereka bergidik ketika ekspresi mereka berubah secara drastis. Bahkan jika Suanyi siap secara mental, dia tidak bisa tidak merasa bersemangat melihat adegan ini dengan matanya sendiri. Dia berseru dengan cepat, bagus, bagus. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Sekte kami akhirnya memiliki penerus untuk master formasi pedang. Pria tua yang acak-acakan itu juga tertawa. Bagus untukmu, Suanyi. Jadi, kamu diam-diam mengasuh muridku untuk menjadi master formasi pedang juga. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Petik 2. Sebagai kor emas, orang tua yang berantakan itu secara alami tahu bahwa tidak mungkin Suzimo bisa menjadi master formasi pedang tanpa bimbingan Suanyi. Wen Suan mengerutkan alisnya dalam diam. Master formasi pedang. Sebagian besar murid di bawah tidak terbiasa dengan istilah itu. Hanya murid arai pik yang terkejut ketika mereka mendengar istilah itu. Membiarkan ekspresi heran, mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap, Suzimo adalah master formasi pedang. Jadi bagaimana jika dia adalah master formasi pedang? Apa masalahnya? Seorang murid spirit pik mencibir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, petir dari langit bertabrakan dengan susunan pedang segitiga dan ledakan keras terdengar ketika listrik melesat ke segala arah. Di bawah arus listrik di atmosfer, kaki Suzimo terpisah sedikit. Ekspresinya dingin ketika dia mengendalikan formasi pedang dengan kedua tangan sementara rambutnya menyebar di belakangnya seperti surai yang marah. Dia mirip dengan dewa yang tidak tergoyahkan. Hah, dia sebenarnya baik-baik saja. Banyak murid tercengang ketika mata mereka hampir keluar. Suzimo telah berhasil memblokir kekuatan talismen Tunderval sepenuhnya dengan arah pedang segitiga dan benar-benar tidak rusak. Seorang murid diam-diam berseru, apakah master formasi pedang sekuat itu? Apa itu formasi pedang? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jika aku tidak salah, itu formasi pedang tripartit sekte kami. Zongwen Araipik berkata dengan suara rendah. Kenapa tripartit? Seseorang bertanya padanya. Zongwen menjelaskan, tripartit mengacu pada surga, bumi, dan manusia. Dengan tiga pedang bergabung head to tail sebagai fondasi, mereka membentuk formasi pedang tripartit. Kepala adalah ekor dan ekor juga kepala. Setiap sudut formasi pedang memiliki ketajaman pedang dan dapat menyerang sekaligus bertahan. Petik 2 Jika orang mengatakan bahwa mengendalikan tiga pedang terbang berarti kekuatan Suzimo meningkat. Formasi pedang yang terdiri dari tiga pedang terbang dan memanfaatkan kekuatan gabungan mereka adalah peningkatan kekuatan secara eksponensial. Gelombang pasang telah berubah sepenuhnya. Semua orang berpikir bahwa Feng Haoyu pasti akan menang setelah memanggil jimat guntur itu. Namun, tidak ada yang menduga bahwa Suzimo akan memanggil formasi pedang tripartit untuk menjaga sepenuhnya dari serangan petir. Ketika Leng Roux menyaksikan di bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika aku melawan Junior Brother Su, aku juga tidak akan bisa mematahkan pertahanan formasi pedangnya. Di Arena Roux Mata Feng Haoyu bersinar karena terkejut ketika dia melihat bahwa Suzimo mampu menahan jimat Thunderfall. Saat itu, Suzimo mengendalikan formasi pedang tripartit dengan kedua tangan. Menunjuk ke depan, dia memerintahkan dengan lembut, pergi. Formasi pedang segitiga yang membawa aura dingin merobek rongga dan melaju ke arah Feng Haoyu dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika, Feng Haoyu menarik pedangnya terbang dan memblokir dirinya dari formasi pedang tripartit. DENTANG Ketika pedang terbang bertemu dengan formasi pedang, terdengar suara logam yang berbenturan. Pedang terbang Feng Haoyu dikirim terbang segera. Namun, formasi pedang tripartit hanya berhenti sebentar di udara sebelum berbenturan dengan perisai perak Feng Haoyu. BAM! Dengan suara keras, seluruh tubuh Feng Haoyu terguncang saat dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Dia merasakan manis di tenggorokannya ketika darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka. Bahkan dalam menghadapi Spirit Peak, Feng Haoyu tidak terluka sekali terhadap banyak pesaing kuat Spirit Peak. Namun, melawan seorang murid Weapon Peak yang merupakan ranah kultivasi yang lebih rendah darinya, Feng Haoyu benar-benar terluka. Mata Suzimo berkilau cerah saat dia mengendalikan formasi pedang tripartit dari jauh. Mereka bersenandung dan bergetar tanpa henti di langit, mengirimkan aura pedang besar dan bisa menyerang kapan saja. Hanya pada saat itulah ketika kerumunan menyadari bahwa hasil pertandingan ini tidak dapat diprediksi. Kekuatan Suzimo sudah cukup untuk mengancam Feng Haoyu. Semua orang telah meremehkan kekuatan murid Weapon Peak ini. Hahaha. Tiba-tiba, Feng Haoyu tertawa. Itu adalah tawa yang dalam yang dipenuhi dengan kemarahan. Suzimo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memenangkanku dengan formasi pedang yang buruk ini? Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Haoyu berkata kata demi kata, hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan rahasia sekte dan membiarkanmu memahami kekuatan sejatiku. Bab 129, Formasi Pedang Heksagonal Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Meskipun Suzimo masih tenang setelah mendengar itu, banyak murid di bawah terkejut dan bersemangat. Saudara senior Feng akhirnya akan menggunakan keterampilan rahasia sekte ini. Aku dengar itu salah satu dari tiga keterampilan rahasia utama, Ethereal Sword. Melalui dataran halus, pedang tidak terlihat. Petik 2 Pedang Ethereal adalah salah satu keterampilan kinesis pedang terkuat dalam dinasti Shou Agung kami. Akhirnya, kita akan melihatnya hari ini. Sebagian besar orang yang hadir adalah murid percobaan dari lima puncak yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk melihat sekilas keterampilan rahasia sekte. Saat ini, mata mereka semua melebar untuk mengantisipasi. Pria tua yang berantakan itu mengerutkan kening. Dia memandang Wen Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita hentikan pertempuran di sini dan menganggapnya sebagai hasil imbang antara kedua belah pihak. Dalam semua keadilan, bagi Feng Haoyu harus menggunakan keterampilan rahasia sekte melawan Su Zimo, dia sudah kalah di tempat pertama. Itu karena kebanyakan murid percobaan yang normal tidak akan memiliki hak untuk belajar pedang Ethereal. Saran pria tua yang berantakan pada saat ini sudah merupakan kompromi pada akhirnya. Wen Xuan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, bagaimana kita bisa menenangkan masa jika seorang pemenang tidak diputuskan? Wen Xuan, apakah karena kamu marah bahwa Feng Haoyu tidak dapat memenangkan ini? Pria tua yang berantakan itu sedikit marah. Iya. Wen Xuan menoleh kelelaki tua yang berantakan itu dan menjawab, kalian bertiga telah mengajar Su Zimo bagaimana memperbaiki eliksir, senjata, dan memberikan formasi pedang padanya. Saya bisa membiarkannya. Namun, Feng Haoyu adalah murid Spirit Peak. Aku tidak bisa membiarkannya kalah dalam pertempuran. Itu adalah kekhawatiran akan kejayaan puncaku. Petik 2. Kamu, pria tua yang berantakan itu ragu-ragu. Wen Xuan melambaikannya. Saya tidak pernah salah dalam menilai orang. Haoyu adalah harapan masa depan sekte kami. Pada akhirnya, warisan dari sekte kami bukanlah tentang eliksir atau perbaikan senjata. Kekuatan sejati adalah yang terpenting. Petik 2. Saat itu di arena roh, Su Zimo mengatakan sesuatu yang mengganggu argumen antara pria tua yang berantakan dan Wen Xuan. Keterampilan rahasia sekte. Su Zimo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu, jika itu pilihan terakhirmu, kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Su Zimo akan mengatakan sesuatu seperti itu di hadapan keterampilan rahasia sekte. Apakah dia memandang rendah keterampilan rahasia sekte itu atau Feng Haoyu? Apa hak yang dimiliki Su Zimo? Hahaha. Feng Haoyu tertawa terbahak-bahak. Su Zimo, aku pikir kamu tidak tahu seberapa kuat keterampilan rahasia sekte kita untuk berbicara tentang omong kosong itu. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Petik 2. Pergilah. Feng Haoyu menyulap seni pedang saat ujung jarinya mengeluarkan jejak energi spiritual dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Bergetar tanpa henti, pedang itu merobek rongga dan serangkaian bayangan muncul di belakangnya dengan cara yang menyihir. Sulit untuk mengatakan antara kenyataan dan ilusi. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan menganggup ketika matanya bersinar dengan kekaguman. Baca bab-bab terbaru di novelringan.com Pemuda berambut coklat berkomentar dengan tatapan serius, ada tiga level untuk Ethereal Sword. Untuk berpikir bahwa Feng Haoyu akan menguasai level satu, Shadows, ini dengan cepat. Petik 2. Haoyu memiliki akar roh angin untuk memulai dan dia yang paling cocok untuk menumbuhkan Ethereal Sword. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan dia belajar keterampilan rahasia sekte saat dia berada di dunia kikondensasi, jawab Wen Xuan acuh tak acuh. Di arena roh, Suzimo menarik kembali tiga pedang terbangnya yang melayang di depannya. Menamparkan tas penyimpanannya, tiga pedang terbang muncul dalam sekejap mata. Selain itu, mereka bertiga adalah senjata roh kelas rendah juga. Semua orang tercengang. Enam pedang terbang berkualitas rendah. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan untuk prajurit penyempurnaan Ki. A. Apa yang terjadi? Ya Dewa, bagaimana Suzimo mengeluarkan senjata roh tingkat rendah tiga sekaligus? Bagaimana dia bisa mendapatkannya dengan murah? Petik 2. Sebagian besar pembudidaya menyaksikan dengan mata melebar ketika rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Banyak murid sudah iri atas pemanggilan Suzimo sebelumnya dari tiga pedang terbang kelas rendah. Sekarang setelah dia memanggil tiga orang lagi, kebanyakan dari mereka tidak tahan lagi. Beberapa murid percobaan yang telah bergabung dengan sekte selama bertahun-tahun langsung merasa bahwa mereka telah membuang-buang waktu mereka karena mereka bahkan tidak memperoleh senjata roh tingkat rendah pun. Namun, Suzimo memiliki enam setelah bergabung kurang dari setahun. Pada saat itu, sebagian besar murid akhirnya menyadari juga. Kenam pedang terbang yang identik itu tidak mungkin berasal dari kamar senjata roh sekte. Satu-satunya kemungkinan adalah Suzimo telah mengasah mereka sendiri. Ini gila, seandainya saya tahu ini akan terjadi, saya akan semakin dekat dengan Saudara Junior Su. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan senjata roh kelas rendah darinya. Petik 2. Kenapa aku harus belajar pedang kinesis jika aku memiliki enam senjata roh kelas rendah? Saya hanya akan melemparkan mereka ke lawan yang saya temui dan menghancurkan mereka sampai mati. Jangan mengutarakan omong kosong. Saudara Senior Feng memiliki keterampilan rahasia sekte kami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan dengan senjata roh. Petik 2. Kerumunan berdengung tetapi lima master puncak tetap diam. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan alisnya lebih erat. Meskipun memiliki enam senjata roh kelas rendah luar biasa, mereka tidak cocok dengan keterampilan rahasia sekte itu. Merasakan kekhawatiran lelaki tua yang berantakan itu, pemuda berambut coklat itu menghibur, tidak peduli apa, pemuda itu benar-benar berbakat dalam penyempurnaan senjata. Selama kita merawatnya dengan baik, dia masih bisa membuat gelombang melalui kompetisi sekte. Maksud pemuda berambut coklat itu adalah bahwa bahkan jika Suzimo kalah dalam pertandingan ini, itu tidak akan mempengaruhi statusnya di sekte tersebut. Lagi pula, semua orang memiliki spesialisasi mereka sendiri. Suzimo berbakat dalam persenjataan dan eliksir sementara Feng Haoyu bagus dalam pertempuran, keduanya memiliki kelebihan yang berbeda. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa Xuanyi yang berdiri di samping pemuda berambut coklat itu sangat gugup. Dia menyaksikan Suzimo lekat-lekat dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Memang, enam pedang terbang saja tidak akan cukup untuk bertahan melawan keterampilan rahasia sekte. Tapi, itu, petik 2, di arena roh. Ekspresi Feng Haoyu berubah sejenak ketika dia melihat enam pedang terbang dipanggil oleh Suzimo. Namun, perubahan itu menghilang hampir seketika saat dia mengejek dengan dingin. Suzimo, kau terlalu naif. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertahan melawan pedangku hanya karena kamu memiliki enam pedang terbang tingkat rendah. Petik 2. Pergilah. Kilatan dingin melintas di mata Feng Haoyu saat dia berteriak. Pedang itu merobek rongga dengan aura dingin, mengeluarkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Serangkaian bayangan terbentuk di belakang pedang, membingungkan setiap penonton. Suzimo tenang saat dia melambaikan tangannya terus-menerus, mengendalikan enam pedang terbang di udara. Suoosh, suoosh, suoosh. Kenam pedang terbang terjalin, meninggalkan aliran pedang ki. Formasi pedang tripartit adalah formasi pedang segitiga. Formasi pedang heksagonal adalah evolusi dari itu. Dengan menggabungkan dua formasi pedang tripartit, itu membentuk formasi pedang heksagonal. Itu adalah peningkatan besar baik itu dalam hal pelanggaran atau pertahanan. Apa ini? Eh, bintang heksagonal yang dibentuk oleh formasi pedang itu terlihat familiar. Petik 2. Saya pikir, itu adalah lambang di lengan pigmaster Suanyi. Semua orang secara naluriah memandang ke arah Suanyi. Sekarang, Suanyi sudah berdiri dan tampak emosional saat dia mengangguk. Bagus, sudah selesai dilakukan dengan baik. Kamu benar-benar berhasil menguasai formasi pedang heksagonal. Petik 2. Keempat master puncak lainnya tampak tidak percaya. Hanya ada master formasi pedang tunggal dalam sekte, Suanyi. Sebagai golden kores, mereka secara alami tahu betapa sulitnya untuk menjadi master formasi pedang. Lambang heksagonal terukir di lengan Suanyi adalah tampilan kebanggaannya. Dan sekarang, formasi pedang heksagonal telah muncul sekali lagi. Namun, itu datang dari tangan Kirefinemen Warrior, yang mengejutkan semua orang. Ethereal Peak, di dalam Ethereal Palace. Jantung sekte Tuan Ling Yun berdetak kencang saat dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah kilatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam, formasi pedang heksagonal. Di atas awan di langit Arai Peak, sepasang sayap raksasa terlihat samar. Sepasang mata juga diam-diam menonton segala sesuatu yang terungkap di arena roh. Fufu, anak itu, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Bab 130, kalahkan. Pendirian yayasan paksa. Penerjema, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Kenam pedang terbang membentuk formasi pedang bintang heksagonal dan cahaya yang berbeda dari pola formasi diblokir di depan Su Simo. Serangan Feng Haoyu sangat cepat karena bayangan diproduksi tanpa henti dari pedangnya. Sulit untuk membedakan di mana pedang itu melalui penglihatan lagi. Namun, keuntungan dari formasi pedang tercermin pada saat ini juga. Formasi pedang yang dibentuk oleh enam pedang terbang sudah cukup untuk memblokir tubuh Su Simo sepenuhnya. Serangan Feng Haoyu yang datang tepat untuknya pasti akan mengenai formasi pedang. Dentang. Cukup benar. Suara renyah dihasilkan ketika pedang terbang Feng Haoyu menghantam formasi pedang. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan mereka. Hancurkan. Feng Haoyu mengendalikan pedang terbang dan menyuntikkan roh Ki terus-menerus. Matanya melebar karena marah ketika tubuhnya bergetar, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan pertahanan formasi pedang heksagonal. Di belakang formasi pedang, Su Simo tenang seperti biasa. Dia mendorong tangannya ke depan dan memelintirnya. Cahaya dari pola formasi bersinar. Seketika, formasi pedang heksagonal berputar dan mengirim pedang Feng Haoyu terbang dalam sekejap mata. Tidak sopan untuk tidak membalas. Feng Haoyu, rasakan kekuatan formasi pedangku juga. Mari kita lihat apakah keterampilan rahasiamu dapat memblokir ini. Petik 2. Su Simo menghentikan formasi pedang heksagonal dari berputar dan menunjuk dengan jarinya. Di udara, cahaya yang menyilaukan dari formasi pedang heksagonal raksasa merobek rongga dan menabrak Feng Haoyu. Semua murid dari lima puncak merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan dengan napas tertahan. Semua orang menyadari bahwa ini mungkin adalah langkah yang mengungkapkan hasil pertarungan. Pada saat itu, lima master puncak juga hikmat. Formasi pedang heksagonal dianggap sebagai formasi grade 2. Bahkan dengan keterampilan rahasia sekte itu, Feng Haoyu tidak dapat menghadapi kekuatan formasi pedang heksagonal secara langsung. Dari sudut pandang kor emas, Feng Haoyu tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jika Feng Haoyu menyerah pada pertahanan pada saat itu dan terus mengendalikan pedangnya untuk melepaskan keterampilan rahasia sekte untuk menyerang Su Zimo, ia mungkin akan menembak kemenangan. Namun, itu akan membutuhkan semacam keberanian untuk menyingkirkan hidup dan mati. Dalam sekejap, ekspresi Feng Haoyu berubah. Feng Haoyu tanpa sadar memilih untuk membela diri melawan kekuatan menakutkan dari formasi heksagonal SWAT yang mendekat. Pergilah! Menyulap seni pedang etiril, Feng Haoyu menyuntikkan semua rohki yang dia miliki ke pedang terbangnya untuk bertahan melawan formasi pedang heksagonal yang masuk. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi kecewa. Dia dikalahkan. Jika Feng Haoyu memilih untuk bertarung langsung, ini adalah pertarungan yang pasti akan kalah. Bam! Pedang terbang itu menabrak formasi pedang heksagonal dan meledak dengan ledakan keras. Percikan terbang ketika gelombang panas menyebar. Formasi pedang bergetar dan hampir bubar. Namun, segera berhenti bergetar dan stabil. Adapun pedang Feng Haoyu, itu ditolak seluruhnya. Formasi pedang heksagonal berhenti sebentar sebelum melanjutkan untuk menghancurkan ke depan. Ah! Terengah-engah terdengar dari kerumunan saat mereka melihat ini. Semua orang menyadari bahwa elit ini yang telah memenangkan tempat pertama dalam pertarungan Spirit Peak kemarin mungkin akan kalah. Saat itu, Feng Haoyu meraih ke dalam tas penyimpanannya dan menelan eliksir peremajaan Qi. Memanggil perisai peraknya, dia meraum dan mendorong ke depan. Dentang! 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 Formasi pedang heksagonal berputar dan menyerang perisai perak berulang kali. Dengan setiap serangan, Feng Haoyu akan terbentur satu langkah ke belakang dan wajahnya akan menjadi lebih lemah sementara tubuhnya bergetar hebat. Bang! Formasi pedang heksagonal akhirnya tersebar. Pada saat yang sama, Feng Haoyu juga dikirim terbang. Dia jatuh dari arena roh dan berguling beberapa kali di tanah. Pakaian penuh dengan lumpur, dia tampak sangat celaka. Wen Xuan menutup matanya. Pria tua yang acak-acakan itu menghela nafas panjang lega. Ada keheningan di antara kerumunan. Setelah beberapa saat, sedikit lemak mengayunkan tinjunya dan bersorak. Sueyi dan yang lainnya tampak bersemangat dan tidak bisa menekan kegembiraan mereka. Seorang murid Weapon Peak telah mengalahkan si Spirit Peak nomor satu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam ribuan tahun sejarah sekte ini. Selanjutnya, itu adalah kekalahan dengan perbedaan level. Banyak murid Spirit Peak diam ketika mereka menundukkan kepala dengan sedih. Melihat Feng Haoyu yang merangkak dari tanah, ekspresi mereka sangat kompleks. Itu bukan karena nomor satu Spirit Peak tahun ini tidak cukup kuat. Sebaliknya, nomor satu Spirit Peak tahun ini jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya karena Feng Haoyu sudah mengolah keterampilan rahasia sekte saat berada di ranah kondensasi Qi. Namun, untuk ketidakberdayaan mereka, Weapon Peak telah menghasilkan murid yang bahkan lebih menakutkan. Seorang jenius di kedua eliksir dan penyempurnaan senjata, ia bahkan menjadi pedang formasi master dan berhasil melepaskan formasi pedang kelas dua, menjatuhkan Feng Haoyu dalam satu gerakan. Dikatakan bahwa teknik bertarung ki Revinemen Warriors relatif sederhana. Namun, pertarungan ini penuh liku-liku dengan kedua belah pihak mengungkapkan kartu truf mereka, itu benar-benar pembuka mata bagi banyak murid. Suzimo menyingkirkan pedang terbangnya dan ekspresinya menunjukkan sedikit kelelahan. Meskipun formasi pedang itu kuat, mengendalikan enam pedang terbang pada saat yang sama menguras banyak ki roh. Sekarang, roh di dalam tubuhnya telah mengering. Fu-fu-fu. Saat itu, tawa menyeramkan terdengar dari bawah arena roh, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Aku belum kalah. Feng Haoyu perlahan berdiri dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Ekspresinya kacau dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat Suzimo hendak meninggalkan arena roh, dia mendengar pernyataan itu. Dia berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening, memandang ke atas. Feng Haoyu mengambil botol giok dari tas penyimpanannya dan menuangkan pil. Membawa kepalanya, dia menelannya sebelum menyatakan dengan dingin, Suzimo, kamu pasti akan kehilangan hari ini. Apa itu? Saya pikir itu adalah yayasan pendirian eliksir. Kakak Feng Feng mencoba, secara paksa mencapai pendirian yayasan. Ketika dia melihat itu, pria tua yang berantakan itu berdiri dan berkata dengan muram, Wen Xuan, tidakkah kamu akan menghentikannya? Lima puncak yang saling berhadapan adalah sebuah spar antara para pembudidaya dari dunia yang sama. Jika Feng Haoyu akan mencapai wilayah yayasan sebelum bertarung dengan Suzimo, apa artinya itu? Petik 2. Wen Xuan menutup matanya dan berjuang dalam hati, tampak ragu-ragu. Dia tahu bahwa bahkan jika Feng Haoyu berhasil mengalahkan Suzimo sebagai yayasan pembentukan yayasan, itu tidak akan menjadi kemenangan yang gemilang. Namun, Feng Haoyu mungkin tidak akan pernah pulih dari pukulan kekalahan ini jika dia kalah dalam pertempuran ini. Ini adalah seseorang yang telah ia pilih dan bahkan anggap sebagai masa depan sekte tersebut. Wen Xuan tidak tahan. Xuan Yi juga membujuk, biarkan pertempuran berakhir di sini. Ini melanggar aturan, petik 2. Ketika dia mendengar itu, Wen Xuan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, apa aturannya? Ini bukan pertarungan untuk lima puncak secara langsung, itu adalah perseteruan pribadi di antara mereka berdua. Bahkan jika Haoyu menjadi yayasan pembentukan yayasan, itu adalah kekuatannya sendiri. Petik 2. Juga, Xuan Yi. Formasi pedang heksagonal adalah formasi grade 2. Siapa kamu untuk berbicara tentang aturan dengan memberikannya kepada Su Simo sebelumnya? Xuan Yi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa saya memberi Su Simo formasi pedang heksagonal adalah karena dia memiliki hak untuk belajar. Sebenarnya, pernyataan Xuan Yi sudah samar-samar mengungkapkan siapa penantang yang membersihkan 10 formasi pagoda itu. Namun, dalam panasnya saat itu, baik Wen Xuan dan orang tua yang berantakan tidak terlalu memikirkannya dan tentu saja tidak bisa memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Xuan Yi. Wen Xuan menjentikan lengan bajunya dan berkata, jika bukan karena formasi pedang heksagonal, Su Simo pasti sudah dikalahkan sekarang. Karena dia adalah orang yang melanggar aturan terlebih dahulu, siapa yang menghentikan Hao Yu dari bertarung melawan Su Simo lagi setelah maju menjadi yayasan pembina yayasan? Petik 2. Wen Xuan, apakah kamu gila? Orang tua yang acak-acakan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apa yang harus dilawan jika Feng Hao Yu maju untuk menjadi pembina pembentukan yayasan? Mengapa kamu tidak pergi dan bertarung dengan Naschen Soul Perfected Lord? Para murid dari lima puncak di bawah tercengang. Bagi para master puncak untuk berdebat tentang pertarungan antaraki Revinemen Warriors. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menarik daripada pertempuran sebelumnya. Baiklah, itu sudah cukup. Semua murid di bawah memperhatikan. Bisakah kalian bersikap seperti orang tua? Wanita dingin itu mengerutkan kening dan membujuk. Terima kasih telah menonton!